Tim Nas Indonesia usia 19 Saat ini tengah bersiap untuk berlaga di ajang kualifikasi Piala Asia 2023 Selain melakukan pemusatan latihan Tim Aswan Sinteyong juga telah melakukan serangkaian uji coba Untuk mengetahui sejauh mana kekuatan tim Garuda Muda Di pertandingan uji coba pertama Tim Garuda Muda berhadapan dengan persis solo usia 18 Pada Jumat 2 September 2022 Dalam laga itu, Tim Nas Indonesia hanya mampu bermain imbang tanpa gol alias 0-0 Sementara di pertandingan kedua Tim Nas usia 19 menjalani laga uji coba menghadapi persija usia 18 Bermain di Stadion PT IK Jakarta Selatan pada Senin 5 September 2022 Indonesia justru harus menyerah dengan skor 21 Satu gol Tim Nas Indonesia yang dicetak oleh Ronaldo Quate Tak mampu membawa tim Garuda Muda memenangkan pertandingan Dengan dua hasil kurang maksimal di pertandingan uji coba Sinteyong mengaku kecewa Latih tim Nas asal Korea Selatan itu mengatakan jika anak asuhnya saat ini harus diasah kembali Terutama untuk skill individu di lapangan Memang uji coba ini tidak begitu penting untuk skor hasil akhir pertandingan Memang kekalahan ini sangat disayangkan Tapi permainan semakin membaik dan pasti akan menjadi lebih baik lagi Pada laga uji coba ini, saya ingin mengecek kemampuan individu pemain Saat ini semua pemain harus mengasah kemampuan mereka Apalagi kualifikasi piala AFC usia 20 semakin dekat Tim Nas usia 19 akan mengikuti kualifikasi piala AFC usia 20 2023 pada 14 hingga 18 September di Stadion Glora Bungtomo Garuda Nusantara telah bertolak ke Surabaya pada Rabu 7 September kemarin Dari 36 pemain yang mengikuti TC, hanya 28 yang dibawa ke Surabaya Itu artinya ada 8 pemain yang dicoret Sinteyong sebelum tim Nas bertolak ke Surabaya Menurut asisten pelatih Nova Arianto Salah satu alasan pencoretan pemain tidak hanya sebatas kualitas pemain saja Nama-nama yang dicoret juga dinilai berdasarkan perilaku di luar lapangan Ia mengatakan ada sejumlah pemain tim Nas Indonesia usia 19 yang tinggi hati alias sombong Nova Arianto mengatakan tim pelatih tim Nas Indonesia usia 19 selalu memperhatikan gerak-gerik para pemain di luar lapangan Hal itu berarti Sinteyong dan staff kepelatian tidak hanya menilai para pemain berdasarkan performa di lapangan Melainkan juga sikap dan kepribadian di luar lapangan Kami tidak hanya menyorot performa mereka di lapangan Tetapi hal-hal di luar lapangan juga menjadi perhatian coaching staff Upaya Sinteyong menempat tim Garuda Muda memang sudah keras Segala kemampuan yang pernah dimiliki sudah dituangkan untuk tim Nas Indonesia usia 19 Apalagi Sinteyong punya target tinggi untuk Garuda Nusantara di level Asia Setelah menyelesaikan TC dari 28 pemain yang tersedia saat ini Sinteyong juga mengatakan sudah ada perkembangan dari segi mental dan skill pemain Sinteyong ingin para pemain terus menunjukkan performa terbaiknya hingga pemusatan latihan berakhir Pastinya secara mental jadi baik Secara skill ada peningkatan Pemain muda seperti ini berbeda-beda setiap hari Akan kembali berkembang setiap hari Dari pemain tunjukkan perkembangan baik Dikualifikasi Piala Asia usia 20-2023 Tim Nas Indonesia berada pada grup F bersama dengan Timur Leste, Hong Kong, dan Vietnam Pertandingan pertama Indonesia akan menghadapi Timur Leste pada 14 September Kemudian melawan Hong Kong pada 16 September Dan terakhir menghadapi Vietnam pada 18 September 2022 Nantinya hanya juara grup dan 5 runner-up terbaik yang lolos ke Piala Asia usia 20-2023 Terima kasih telah menonton!